Hai Sobat Info, jumlah rumah mewah di dunia tentu semakin banyak. Deretan hunian tersebut bukan hanya sangat besar, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas super mahal. Para pemilik rumah termewah ini tidak segan-segan ataupun tidak setengah-setengah dalam mendesain hunian idaman mereka. Ada yang membuat rumah dengan jumlah lantai yang sangat banyak, ada pula yang sengaja membeli lahan super luas dan membangun rumah mungil di atasnya. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa rumah termewah di dunia. So, kalau kamu penasaran, simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Antilia di Mumbai, India Rumah termahal yang berada di India ini dinamai Antilia oleh sang pemilik yakni Mukesh Ambani. Mukesh yang merupakan pemilik perusahaan dari Reliance Industries, dikenal sebagai orang terkaya di India lho guys. Ia sengaja membangun rumah bertingkat dengan harga berkisar 1 hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, rumah ini begitu mahal karena terdiri dari 27 lantai dengan 6 lantai yang dipergunakan untuk tempat parkir. Gak hanya itu aja guys. Kediaman milik Mukesh ini pun memiliki landasan untuk 3 helikopter lho. Wih, keren sekali bukan? Selain itu nih guys, pada majalah The New York Times, juru bicara perusahaan Reliance mengatakan, dana pembangunan Antilia ternyata menghabiskan 50 hingga 70 juta dolar. Mulai dari lantai atas hingga seluruh lantainya terlihat seperti lobby hotel bintang 5. Hal ini yang membuatnya mahal adalah, fasilitas spa dan juga bioskop yang ada di rumah tersebut. Istri dari Mukesh Ambani menuturkan, bahwa konsep dari rumah tersebut adalah bergaya modern, namun tetap memiliki sentuhan India. Villa Leopolda Côte d'Azur di Prancis Rumah termewah di dunia berikutnya berada di negara romantis yakni Prancis. Villa ini sangat berbeda dengan desain rumah pada umumnya lho guys. Kamar mandinya memiliki jumlah yang lebih banyak daripada kamar tidur, yaitu 14 untuk kamar mandi dan 11 untuk kamar tidur. Nah, menurut sejarah, Raja Leopold II dari Belgialah yang menamai kediamannya ini dengan nama Villa Leopolda. Dihimpun dari berbagai sumber nih guys, ternyata rumah bergaya klasik ini pada awal 2014 ditaksir mencapai 457 miliar pound sterling. Sedangkan pada tahun 2019, tentunya harga rumah ini akan naik berkali-kali lipat. Hmm, mahal sekali kan guys? Kabarnya sih rumah ini dibeli pemilik Microsoft yakni Bill Gates, namun hingga saat ini belum ada kabar yang pasti dan juga belum terkonfirmasi mengenai kabar tersebut. Fort Fairfield Pond de Hamptons, New York Rumah termahal selanjutnya berasal dari Fort Fairfield de Hamptons di New York. Jadi, jangan heran bila rumah ini masuk dalam daftar rumah termewah di dunia sekaligus. Pekarangan rumahnya saja memiliki luas hingga 63 hektare, dengan luas bangunan mencapai 110 ribu meter persegi. Tentunya, di dalamnya terdapat 29 kamar tidur dan 39 kamar mandi. Pengusaha New York yakni Irolion Renat adalah pemilik dari rumah Fort Fairfield Pond ini. Konsep bangunannya bergaya Mediterania, terlihat dari bentuk atapnya yang miring atau bisa disebut dengan atap lana. Fasilitas dari rumah ini sangat lengkap loh guys, seperti lapangan basket, bowling, hingga lapangan tenis. Bangunan Fort Fairfield Pond yang menghadap ke arah samudera Atlantik ini memiliki harga yang cukup fantastis, yaitu 133 miliar pound sterling atau senilai dengan 198 juta dolar Amerika Serikat. Jadi, tidak heran bila rumah ini menjadi rumah paling wah di Hamptons di New York. Hertz Castile, Beverly Hills, Amerika Serikat Pila bergaya Italia ini ternyata memiliki cerita sejarah yang cukup menarik loh guys. Dulunya, pila ini ditempati oleh seorang penerbit surat kabar bernama William Randolph Hertz. William mendapatkan rumah ini dari warisan ayahnya, yakni George Hertz. Berkat kemewahan dan kenyamanannya, Hertz Castile pernah digunakan oleh orang nomor satu di Amerika Serikat, yakni John F. Kennedy, untuk bulan madu bersama istrinya, yakni Jackie. Menariknya lagi nih guys, ternyata bangunan villa ini memiliki fasilitas lengkap, seperti kolam renang, disco, hingga bioskop sendiri. Jadi, wajar saja bila-bila ini masuk ke dalam rumah termahal di dunia, yang harga rumahnya mencapai 165 juta dolar Amerika Serikat. One Hyde Park Penthouse Night Bright, Central London, Inggris Ini adalah hunian apartemen termahal dan termewah di London, Inggris. Bagi kamu yang belum tahu, apartemen ini ternyata dibeli oleh orang terkaya dari Eropa Timur, dengan harga 140 juta pound sterling. Namun hingga saat ini, sang pembeli enggan mempublikasikan identitasnya. Nah, tidak tanggung-tanggung, perusahaan besar seperti Rolex, McLaren Automotive, dan Abu Dhabi Islamist Bank, ikut andil dalam pengembangan apartemen yang satu ini. Luas dari apartemen ini ternyata mencapai 25 ribu kaki persegi, dengan fasilitas terlengkap seperti layaknya layanan hotel Bintang 5 selama 24 jam. Gak sampai di situ aja guys, ternyata apartemen ini juga dilengkapi dengan kaca anti peluru loh. 17 Upper Pilymore Gardens, Kensington, Inggris Rumah termewah di dunia yang satu ini memang nampak biasa saja dibandingkan dengan rumah yang tadi kita bahas bukan? Ya, biarpun demikian, ternyata bangunan putih ini masuk ke dalam jajaran rumah termahal di dunia, karena harga jualnya yang tinggi yaitu mencapai 80 juta pound sterling. Bangunannya saja terdiri dari 5 lantai, di mana fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap, seperti kolam renang, pusat kebugaran, bioskop, hingga ruang bawah tanah. Rekor rumah dengan harga jual termahal yang dipegang oleh 17 Upper Pilymore Gardens ini ternyata mengalahkan rumah Raja Bajaj India yakni Lashmin Vidal yaitu 67 juta pound sterling. Nah, bagi kamu yang belum tahu nih guys, Elina Frencanglah yang membeli Victorian Villa ini pada tahun 2008. Dia adalah anak mantan Presiden Ukraina dan teman akrab dari penyanyi terkenal yakni Elton John. The Pinnacle, Montana, Amerika Serikat The Pinnacle adalah rumah pondok seki yang harganya mencapai 155 juta dolar Amerika Serikat, di mana pemilik rumah ini adalah sepasang pembisnis developer real estate yang bernama Tim dan Enda Blixit. Nah, buat kamu yang belum tahu fasilitasnya nih guys, mungkin kamu akan tercengang jika mengetahui bahwa fasilitas yang ada di dalam rumah ini, di antara lain adalah 10 kamar tidur, sistem pengangat di bawah lantai, perapian di kamar mandi, gudang penyimpanan wine yang berukuran besar, hingga ruang gym dan juga refleksi. Mason D.L.M.T. Palm Beach, Florida Siapa sih yang tidak mau hunian di pinggir pantai dengan pemandangan yang sangat indah? Seorang jutawan Rusia pada tahun 2008 rela membeli rumah mewah di Palm Beach, Florida dari Donald Trump dengan harga 95 juta dolar. The Mason D.L.M.T. ini memiliki 18 kamar tidur, hingga sejumlah ruangan yang besar untuk keperluan musim dingin dan juga kolam renang loh guys. Nah, selain itu hebatnya lagi, kaca rumah dilengkapi dengan sistem anti peluru, garasinya pun dapat menampung 80 mobil sekaligus loh. Wih, hebat sekali bukan? So, itu tadi adalah beberapa rumah termahal dan termewah di dunia yang tentunya membuat kamu tercengang bukan? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah uasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!